Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Fyro Fajri di channel Fyro IMT Oke pada kesempatan kali ini kita akan memulai playlist baru yaitu belajar bahasa pemograman Visual Basic 6 yang mana bahasa pemograman ini adalah keluaran Microsoft adik dari Visual Studio dengan bahasa yang sama yaitu Visual Basic Nah pertama-tama materi kita hari ini kita akan mencobakan membahas materi tentang aritmatika atau perhitungan menggunakan bahasa pemograman Visual Basic Oke kita buka dulu Visual Basic kita Ya kalau ada Nah pada Visual Basic kita pilih saja yang Visual Basic Enterprise Edition Control yang ini yang terakhir ya yang terakhir gak usah yang atas ini kita ambil aja yang terakhir ini kemudian kita klik Open kalau kita buat yang terakhir ini bisa juga yang ini bisa juga tapi semua toolnya nanti gak keluar semua jadi kita pakai yang Enterprise biar semua toolnya keluar kemudian kita klik Open Yes Yes Nah setelah itu ya setelah itu akan tampil yang seperti ini ya akan tampil project kita project 1 ya ini ada formnya kita double klik nah ini ada form nah ini formnya ya nah ini bagian sini ini adalah propertiesnya disini nanti kita mengedit-editnya nah di bagian sini di bagian sini ini adalah toolboxnya disini tempat tool dan toolnya nanti jadi kalau orang bilang toolbox 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 berarti inilah dia ini bagian toolbox yang ini ini project kita nah disini nanti ada nama project kemudian ada formnya nanti kita akan belajar ada form 1 ada form 2 ada form barang ada form apa gitu ya nah disini adalah propertiesnya ya yang ini propertiesnya nanti ada name nanti ada caption yang akan kita edit nah kemudian nanti ada juga text atau yang lainnya nanti kita edit-editnya disini nah bagian ini ini adalah untuk melihat formnya sedangkan bagian ini ini gunanya untuk melihat codingnya oke kita coba kan saja ya kalau kita klik bagian sini ya bagian sini ini akan mengeluarkan tempat kita bikin codingannya kalau kembali ke form kita klik yang bagian ini dia akan kembali lagi ke formnya nah pada kesempatan kali ini kita akan mencobakan kita akan membuat sebuah program penghitungan segitiga atau program untuk menghitung luas dari segitiga oke yang pertama kita save dulu ya kita save dulu project kita ini biar tidak hilang-hilang ya nah caranya kita akan nge-save 2 kali yaitu save form untuk pertama kali selesai kita bikin project kita akan save 2 kali kita klik file kemudian ambil yang save project ya kita akan disuruh nge-save formnya dulu ya ini kita ambil saja dimana mau kita simpan saya mau simpannya di D kemudian di kuliah kemudian di asdos kemudian saya bikin folder baru disini dengan cara klik yang bagian ini ya klik yang bagian ini untuk membuat folder barunya ya klik ini kemudian saya bikin disini VB6 kemudian formnya saya ubah yaitu F CG kebesar kata saja CG3 kemudian saya klik save nah dia akan minta save projectnya yang sekarang kita masuk dalam VB6 ini ini kita bikin saja praktikum 1 jangan ada spasi-spasi kemudian kita klik save nah itu cara nge-save nya nah kalau kita play dia formnya akan seperti ini nah disini sudah terubah ada namanya form CG3 tapi disini masih ada form 1 nih ya form 1 ya caranya bisa kita ubah disini misalnya F CG3 enter nah dia akan berubah kayak ini ya kemudian setelah itu kita akan bikin desainnya kita ubah dulu tulisannya ini deh caranya pergi ke bagian properties kemudian pilih yang caption ini ya kita ubah ini program form by lfajri nah dia akan berubah di bagian sini dia akan berubah di bagian sini ya nah itu cara membuat nama form kita nah sudah kemudian sekarang kita desain ya pertama-tama kita bikin dulu sebuah labelnya yang ini ya yang huruf A ini untuk labelnya caranya itu jangan klik kemudian tarik gak bisa ya klik aja sekali kemudian dia sudah menjadi kayak angka tambah ini huruf Go kayak simbol tambah kemudian klik kemudian tarik ini sesuaikan aja dengan kebutuhan nah ini ada tulisan label satunya nah ini kita edit tulisannya di bagian properties ini di caption nah ini disini kita bikin program menghitung segi 3 nah ini kita ganti fontnya kita cari di bagian sini ya di bagian sini nah kita cari tulisannya yang font nah ini dia bagian font ini kemudian ini kita klik yang garis yang tic-tic-tic 3 itu kemudian dia akan tampil seperti ini nah ini kita ke tengah kemudian kita pilih fontnya saya pakai yang ini saja nah untuk font itu silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan ya seperti 20 oke nah ini kenapa dia kekecilan karena menghitung segitiganya hilang karena dia kekecilan ini kita besarkan saja nah lihat di bagian bawah sini ketika kita membesarkan dia akan mengikut lihat ya perhatikan di bagian bawah sini nah itu dia menggambarkan segitulah form kita nanti terhadap layar kita nah ini terlalu panjang nah ininya kita klik kita tarik lagi ke sini nah gitu gitu ya nah ini kita kecilkan dan ini formnya kita kecilkan juga nah program menghitung segitiga kemudian kita butuh juga sebuah variabel lagi disini kita bikin nah ini disini kita bikin disini kita rubah captionnya itu alas alas kemudian kita butuh sebuah text inputan seperti ini ya text box ini klik kemudian taruh disini tarik geser kesini nah text satunya ini kita hapus nih cara menghapusnya ambil di bagian text ini nah ini dihapus aja nah ini teman-teman di visual basic jangan copy-copy karena kalau di copy dia akan berubah dalam bentuk array nanti dia error sendiri ya kalau di copy-copy dia akan berubah dalam bentuk array dia akan error sendiri kemudian selanjutnya kita bikin satu buah lagi nah ini kita bikin namanya itu adalah tinggi atau captionnya itu tinggi ya nah tinggi seperti ini ya nah nanti kita bikin juga text booknya satu lagi disini kita bikin selanjutnya dari yang atas ya kita bikin nah ini kita hapus textnya kemudian kita bikin juga luasnya disini mungkin disini luasnya kita buah captionnya menjadi luas text box nah text box ini kita bikin lagi disini nah ini kita ubah juga captionnya nah selanjutnya kita butuh sebuah tombol nah tombol itu bagian yang ini yang comment button ini nah kita bikin disini ya satu kita butuh nanti tiga buah tombol taruh disini nah untuk button ini cukup kita ganti saja captionnya ini kita ganti menjadi hitung ya ini kita ganti menjadi hitung baru atau tambah gitu ya nah kita butuh sebuah button lagi disini kita bikin nanti nanti ya keluar keluar udah nah sekarang di bagian sini kita bikin sebuah variable lagi disini juga kita bikin tempat totalnya nanti nah di bagian text box ini kita ganti name nya ya biar nanti tidak lucu gitu ya text 1 kali text 2 kita ganti disini txt alas kemudian yang di bawah ini kita ganti juga name nya menjadi txt tinggi kemudian bawah ini kita ganti jadi namanya txt luas kemudian yang di bawah sini kita ganti juga namanya menjadi lbl hasil nah itu udah aja nah sekarang kita mulai pengkodingan nya oke nanti kita akan bikin coding jadi kalau kita jalankan ini nah gini tampilannya ya nah kalau kita masukkan angka disini kita masukkan disini kita klik hitung ini maka langsung keluar totalnya disini dan juga keluar total nanti disini oke nah gimana bentuk codingannya bentuk codingannya adalah ini kita stop dulu nah kita kembali ke form kita double klik button ini ya double klik button ini karena kita naruh codingnya disini ya double klik yang ini double klik nah nanti dia akan membuat sebuah sub private sub untuk komen satu klik ya untuk button kita kita bikin tab dulu biar rapi jadi nanti kita bikin sebuah variable A yang mana A itu isinya adalah buka kurung file buka kurung lagi txt alas titik teks nah kalau dia titik ini kalau kita bikin titik gak keluar pilihan gini berarti mungkin txt alas kita ini salah namanya coba perhatikan lagi alas titik teks tutup kurungnya dikali dengan file txt tinggi titik teks kita tutup tutup lagi R2 kan gitu rumus dari segitiga nah kemudian kita buat luas txt luas txt luas titik teks sama dengan A nah lbl hasil titik teks titik teks kenapa teksnya tidak ada karena hasil ini adalah label jadi dia caption sama dengan A nah gitu ini kalau kita jalankan nah alasnya itu kita masukkan 10 tingginya juga 10 10 x 10 100 dibagi 250 hitung nah ini keluar hasilnya 50 juga disini ya disini keluar hasil 50 disini juga keluar hasil 50 nah kalau kita meng-inputkan baru kita klik ini dia akan kosong nih semua nah gimana caranya caranya adalah kita double kembali ke form kita double klik button yang ini ya kita bikin disini txt tinggi jangan txt tinggi tinggi stay alas titik teks sama dengan kutip 2 kutip 2 enter txt ini kita tetap dulu biar rapi txt alas titik teks sama dengan kutip kutip kemudian txt tinggi titik teks sama dengan kutip kutip kemudian txt luas titik teks sama dengan kutip kutip lbl hasil titik caption sama dengan kutip kutip coba kita jalankan kita bikin disini 10 bawahnya juga 10 kita hitung nah kita mau input lagi kita bisa klik button baru ini nanti dia akan kosong lagi nah gimana caranya pas kita klik ini dia nanti ada kursornya langsung kesini langsung tepat input disini caranya itu adalah kita stop dulu nah di bawah sini kita tambahkan txt alas titik set focus enter coba kita jalankan lagi kita bikin angkanya let yang hitung 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 disini nah gimana caranya supaya tidak perlu button ini kita misalnya bikin 10 disini kita bikin juga 10 disini dia langsung keluar hasilnya nah gimana caranya caranya itu adalah dengan cara klik kanan yang tinggi ini bukan klik kanan double klik yang ini sehingga dia akan kayak gini nah tinggal kita copy pastikan cara ngitung luas gini copy kemudian pastikan di sini ya pastikan di sini cuma kita jalankan lagi 10 kita kalau kita input ini 10 maka dia langsung keluar hasilnya nah tanpa mengklik tombol hitung ini ya hasilnya sama hitung baru 25 nah gitu oke ya Nah untuk tombol keluar ini bisa kita bikin kodenya kayak gini kita double klik tombol keluar kemudian kita bikin disini n nah ya coba jalankan 10 kita keluar nah dia akan keluar seperti itu kenapa disini harus ada hafal karena setiap inputan ini itu nilainya adalah string string sifatnya atau huruf sifatnya nggak bisa di aritmatikakan nggak bisa dikali bagi tambah kurangkan ya jadi semua inputan ini harus kita konversikan dalam bentuk angka nah file inilah yang bertugas untuk mengkonversikan dan bentuk angka jadi kalau ada inputannya mau dikali-kalikan jangan pernah lupakan file ini hal ini ya Nah sekian saja perhatikan tentang segitiga kita Nah untuk tugas silahkan teman-teman bikin program untuk membuat sebuah program menghitung luas persegi panjang keliling persegi panjang dan menghitung luas trapezium Oke akhir kata jangan lupa praktek diulang-ulang ilmunya biar dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh